Ada pada saat saya menangi pasien itu Jadi pada saat saya ambil makhluk itu Dia ngomong sebetulnya saya sudah capek dengan melakukan pekerjaan ini Gitu loh Cuman saya gak bisa Karena masih ada keterikatan Gitu loh dengan dukunnya kan berarti kan Sama keterikatan Jadi kalau orang sudah tekan kontrak kan harus selesai kontraknya gitu kan Sampai orang itu sakit Sampai orang itu mungkin mati Saya coba bertanya kepada makhluk yang saya tarik itu Kamu jenis makhluk apa? Dia bilang buto ijo Jenisnya buto ijo? Iya Apa tugas kamu? Tugas saya bikin mati orang Kok siapa yang nyuruh kamu? Majikan saya Siapa majikan kamu? Dikasih lah Disebutin tuh sama dia Oh gitu Oh jadi ternyata Majikannya itu Memang melakukan pesugihan Punya tujuh tempat usaha Tutup semua Kan kasian Nah jadi tinggal ada satu Dia tempat usaha lagi yang dia pertahankan gitu loh Akhirnya saya ke kantornya Saya bersih-bersih semuanya Udah puluhan Yang anehnya Di dalam kulkas Itu ngumpul Kulkas Jadi Kulkas Itu isinya begituan Goib Goib Gue udah ngomong kan Sering cerita sama lu Gantanya Tapi lu gak pernah percaya Tentang hal-hal goib Dia bilang gitu Memang kenapa Nah Ini lu kena tembak nih Wah Kena tembak apaan lu Maksudnya apa sih Kena tembak Lu kena santep nih Kalau dibilang Melebihi gabah yang normal Normal Ini Tapi berbulu Dan ada beberapa gitu Entah lima atau apa Diambil Itu diambil dari bagian tubuhnya mana? Di belakang Semua Punggung Oke Terus kemudian itu Udah dimasukkan ke piring tuh Mada tubuhnya tuh Letak-letak Terus ada paku Ada paku? Ya udah setelah itu Gue disuruh buka baju dong Gitu Gue disuruh buka baju Yaudah gue buka baju itu Merep kesana Iya gue ikutin aja Merep kesana Yang namanya pengen semburang Ikut aja Gue merep kesana Aduh Apaan tuh? Gue Oleh ngok ke belakang Gue udah sahabat Pake golong Assalamualaikum brother Ketemu lagi di channel Jajah Malam Seperti biasa Hari ini Gue ingin membahas sebuah Sebuah topik yang gak biasa ya Kebetulan Kita akan membahas dengan seorang Yang mungkin Kalian pernah kenal ya Terutama anak-anak Di era tahun 90an Mungkin pernah mengenal Grup lawak Yang dulu sangat tenor Yaitu Bagito Group Nah Grup lawak ini Ternyata pernah Salah satu Seorang personil ya Pernah mengalami Perjalanan spiritual Yang luar biasa Sehingga Dari Dia mengalami Hal Ibaratnya Sakit Sakit Akhirnya beliau ini Berobat kesana Sini Sempat salah arah Salah tujuan Akhirnya yang ada Hanyalah Menghabiskan dana Sumber daya Dan Dan waktu Tapi gak pernah Mendapatkan kata kesembuhan Akhirnya beliau mendapatkan Kesembuhan Justru dimana Di Al-Quran itu sendiri Jadi Disini gue pengen angkat Kisahnya Setelah Beliau sembuh ini Apa sih yang Beliau rasakan Dan apa yang beliau lakukan Untuk orang-orang yang Pernah mengalami hal Yang seperti beliau rasakan Langsung aja gue perkenalkan Dengan langsung Yang itu Mas Unang Apa kabar? Alhamdulillah Sehatu senang ya Sehatu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mas Unang Ini Kita nih Masih pengen Episode kedua nih Sepertinya ya Episode kedua Nyambung nih berarti Nyambung kemarin Jadi Setelah Di perjalanan kemarin kan Ibaratnya Mas Unang mengalami sakit keras Yang bisa dibilang Ini Bukan medis ya Iya Nah medis Akhirnya perjalanan Seperti itu Mas Unang nih Mencoba mencari kesembuhan Dengan berikhtiar ya Iya Ke berbagai tempat Walaupun itu Dengan cara-cara yang mungkin Mas Unang sendiri Nggak bisa menerima ya Dalam hati ya Sampai akhirnya Mas Unang menemukan yang Jalur lurus itu Yang baliknya ke agama lagi Betul kan ya Betul Nah setelah itu Setelah itu Setelah Mas Unang Sembur Apa sih yang Mas Unang Rasakan Dan apa motivasi Mas Unang Setelah itu Dengan Coba menolong orang-orang yang Mengalami hal serupa Ya sebetulnya Ya sebetulnya Banyak sih Kasus-kasus di luar Selain saya ya Yang mengalami hal-hal yang Seperti Keganjilan-keganjilan Seperti itu Makanya Saya suka Memberikan pesan Kepada Sudara Keluarga Atau temen itu Kalau lu Merasa Sakit Sudah berobat Kemedis Tapi nggak sembuh Padahal obat Sudah Cukup Dia minum Sesuai dengan Aturan dokter Coba Cek Secara Non-medis Karena biasanya Suka ada itu Saya bilang gitu Tumpangan-tumpangan Ke Tubuh Dimana Titik bagian Yang sakit Nah dia Ada disitu tuh Makhluk itu Bersemayam Di titik kita yang terlemah Terlemah Makanya Coba dicek Kalau memang Kebetulan Kejodohan Insya Allah ketemu tuh Ya kalau Ternyata memang ada Berarti kan itu Harus diangkat Dikeluarkan Dari Tempat dia Bersemayam Di tubuh Yang sakit itu Oke Nah ini Mas Unang nih Yang akan saya tanyakan adalah Mas Unang Kan ibadahnya sekarang Sering ya Dimintai tolong oleh Orang-orang yang mungkin Mengalami gangguan Non-medis Di saat Mas Unang Misalnya Mas Unang Maaf nih saya gini Mas Unang datang dong Dia Datang dilihat Itu Metodenya seperti apa sih Mas Unang melihat dia Dan bagaimana Mas Unang menyimpulkan Dia sakit itu Sakit apa dan seperti apa Metodenya seperti apa Ya sebelum Saya jawab Sebelum saya jawab Pertanyaan ini tadi Tadi ada praktek Disini Biar saya Tidak Berasa halusinasi Nanti saya dianggap Halusinasi Nah coba tolong Ceritakan Tadi saya praktek Disini ada apa Kejadian apa nih Coba Coba Jadi gini bro Ceritain-ceritain Kebetulan ini Gue baru buka tempat makan Dan memang Namanya tempat makan Kan ibaratnya Sangat rentan Entah ada apa hal yang Ibaratnya Hal gangguan Gangguan yang namanya Persaingan ya Biasanya itu Secara Bukan secara Kualitas makanan Tapi secara Tanda kutip nih Karena Kemarin sempet Koki di tempat gue Di tempat Masakan gue itu Masak nasi Bro lo bayangin Dari setengah 6 pagi Sampai 11 siang Itu gak mateng-mateng Udah gitu Ada ayam Yang ayam Jenis ayam semurut potong itu Itu semuanya basi Di hari yang sama Dan artinya Ini Gue sih gak mau Berperasa Karena disana Ada banyak tempat makan Gue juga gak masuk Tapi yang jelas Ini ada sesuatu yang aneh terjadi Dan alhamdulillah tadi Gue Coba Konsultasi Dengan mas Unan Ketahuan Pakal masalahnya Dan alhamdulillah Insya Allah Mudah-mudahan sih Udah Udah ketemu lah Masalah itu kenapa Dan gue gak perlu Yang namanya Ibatnya orang dagang Pengaris atau wapun itu Gue gak perlu Itu yang penting Gue cuma perlu Ya Allah Mudah-mudahan Gue dijauhkan dari Hal-hal jahat yang coba Untuk mengganggu Apa yang kita sedang usaha Nah Itu yang mas Unan Tapi Alhamdulillah Saya udah ngeliat Metode yang mas Unan tadi Itu kayaknya Simple ya Karena saya ngeliatnya Masing-masing orang nih Ada yang metodenya Carinya dengan cara Ada yang Rukiah Ada yang dengan Seperti mas Unang Yang langsung to the point Seperti tadi Tapi menurut saya memang Yang to the point ini Kayaknya emang Emang lebih Lebih cepat Lebih efisien Dan lebih akurat Seperti tadi Langsung ketahuan Dan Gue gak bisa jelasin Seperti apa Tapi yang jelas tadi Udah Udah dipraktekan Di tempat makan gue sendiri bro Dan ini mungkin Prakteknya disini loh Prakteknya disini Tempat makannya Gak tau dimana Tempat makannya Di Fatmati Berarti Jauh Saya tidak perlu Harus kesono Gak perlu hadir juga Cukup dari studio tadi Saya praktekan itu Bisa dari jauh ya Ternyata ya Bisa Insya Allah Jadi Apapun Ini kan tanpa batas Kalau saya bicara Energi-energi itu Tanpa ruang Dan batas Itu cepat Dan energi itu Sangat cepat Gitu loh Berinteraksinya itu Sangat cepat Gitu Mau di luar negeri Kan mau di ujung mana Mau di kutub Tanpa batas Tanpa batas Kalau memang itu ada Bersinggungan Akhirnya ada kepentingan Ya Saya bantu Dengan cara tadi Kan saya gak harus Ketempat lokasi Gitu loh Karena apapun itu Misalnya itu gaib kiriman Itu dari jauh sekalipun Memang semisal di ada Itu bisa ditarik ya Bisa Insya Allah Bisa Oh gitu Ya kalau saya kan Pengennya cepat Gitu Tuntas Ya Ya memang seperti itulah Kenyataannya Enggak kepengen berlarut-larut Gitu Jadi gak perlu harus Pake syarat ini Syarat itu Enggak usah Udah Cukup aja Kalau memang dia mengganggu Tarik-tarikin aja Udah Minta sama Allah Minta sama Allah Ya Allah Berikan sekekuatan Keilmuan Agar bisa mengatasi Masalah Makhluk yang zolim Udah Semua itu aja Sesimpel itu Simpel aja Udah Gitu Ya izin lah Sama Allah Yang ngasih ilmu Gitu Ya kalau kita Ngeizinkan Kita sudah Sudah termasuk Angkuh Takabur Gitu loh Orang yang ngasih Allah Ya Kita izinnya sama Allah Udah Simpel aja Berarti bisa dibilang Motivasi Mas Unang ini Untuk menolong Orang-orang yang Terkena gangguan Non-medis Karena Mas Unang sendiri Dulu pernah Mengalami hal serupa Iya itulah Masalahnya Kenapa Sekarang saya Diberikan Keilmuan Sama Allah Itu Supaya Untuk bisa Bermanfaat Untuk orang lain Yang membutuhkan itu Karena yang namanya Kena Ya Saya udah ngerasain Bukan setahun Dua tahun Gak enaknya itu Ya Semuanya Berantakan Cuma hanya karena Ada orang tidak suka Iya kan Orang Iri dengki Dengan keberhasilan saya Dengan kemajuan saya Ya sudah lah Apapun Yang sudah terjadi itu Adalah Sebuah tangga Buat saya Untuk meniti Itu tadi Meniti untuk lebih Naik lagi Sampai Sampai Tangga yang Teratas Gitu Kalau tidak ada Ujian itu pun Kita Ya Gak bisa Apa-apa juga ya Gak ada kemajuan Yang bisa kita rai Tapi justru Ujian-ujian itu Datangnya dari orang lain Memang Untuk menguji Kemampuan kita Dikasih Kesabaran kah Dikasih Keikhlasan kah Pada saat kita Mengalami yang Hal seperti itu Kalau kita sabar Kita ikhlas Kita tetap ikhtiar Ingin sembuh Ingin sehat Insya Allah Ada jalannya Gitu Nah Mas Unang Ini Ada sedikit yang Saya tanyain Kayak tadi Di tempat saya itu kan Mungkin Bisa dibilang Persaingan usaha ya Iya Artinya Orang yang melakukan ini Meminta tolong Ke Maaf ya Mungkin ke dukun Untuk menzolimi usaha saya Betul Nah Mas Unang kan Posisinya adalah Coba untuk Menolong saya yang senang Dizolimi Setelah itu Ada kemungkinan gak sih Misalnya ternyata orang ini Yang Yang anggaplah si dukunnya Dia pasti tau dong Dukun itu kan Ya mohon maaf ya Orang Yang diberikan Kemampuan itu Dia akan Mencari tau Siapa sih Gitu loh Yang obrak-obrak Ibaratnya kok Pekerjaan Gue ini Ada yang rusakin Gitu kan Ya mas Pasti Dia akan mencari tau itu Nah biasanya Secara Secara Goibnya itu Entah Kodamnya Entah Goibnya yang lain Biasanya itu Suka ngedatengin tuh Kalau Dia nyampe ya Dia nyampe Dia tau Pasti dia dateng Itu Bisa melakukan sejauh mana Mereka setelah itu Yang gak suka dong Ya gak suka Pasti yang udah Yang saya alami Biasanya dia suka dateng Dan ngancem Ngancem? Iya Eh Suka marah dia Eh Kenapa Lu ikut Campur urusan gue Wah itu suka dateng Tunggu Goibnya Kayak begitu marah Maka saya bilang Eh bro Nggak usah Galak-galak begitu bro Baik-baik aja Kalau ngomong Gitu kan Wah tetap ngotot dia Saya akan buat perhitungan Sama kamu Oh setelah Lu mau ngitung berapa Iya Mau satu Habis ratus Udah lu ngitung aja dulu Kalau udah kelar Baru Gitu Bisa aja Bercanda aja dulu lah Wah udah makin marah Itu kan Kayak begitu-begitu Yaudah Kalau emang Kamu mampu Kamu kuat Ya silahkan aja Saya emang Saya emang Gak bisa apa-apa Segitu aja Saya sambil ngomong Sambil Ngomong Itu Ya suka Mohon maaf ya Suka saya tarik-tarikin aja tuh Ya yang ada Ada di dalam dirinya itu Siapanya Siapanya itu Saya tarik-tarikin Tarikin aja Gitu Terus ujung-ujungnya Dia minta maaf Gitu Saya minta maaf Dia tanya Apa Saya Kok Ngerasa Ngerasa Kosong Ya dia bilang gitu Ya udah Bagus dong Kalau kosong Kamu jadi orang baik lah Jangan jadi orang jahat Saya bilang Segituin aja udah Terus Dia ngomong Ya udah Saya tolong di balikin Gitu Yang Yang kamu ambil Enggak lah Kalau ini mah Ini mah gak bagus Buat kamu Saya bilang Biar ini saya simpen aja Udah saya simpen Gitu loh Ya kadang-kadang saya masukin disini nih Udah Ya gak bagus-bagusnya Ya gak bagus-bagusnya Apa sih Sama yang nyuruh Ya kan Emang bisa bikin kaya Enggak juga Emang terus halal yang dimakan Uang dari hasil suruhan orang Untuk menyakiti orang Terus menutup usaha orang Menutup pekerjaan orang Kan gak halal juga saya bilang Uang haram itu jatuhnya Berarti bisa dibilang Para dukun ini Menggunakan makhluk Ya dalam kata lain Jin Sebagai Pelaksana eksklusi tugas mereka ya Iya Artinya jin ini kan diperintahkan oleh manusia Dan manusia ini Yang jahat lah ya Habis bahasanya Iya Nah Di saat Mas Unang ini Melakukan pembersihan pada sebuah tempat itu Artinya kan Si jin ini doang yang ditangkap dulu Diinterogasi Iya Dan seperti apa Ada gak sih pernah mereka tuh yang Mereka juga makhluk seperti kita Yang menyatakan Saya melakukan ini Sebenarnya saya gak mau Saya cuma dipaksa Iya Nah pernah gak ada seperti itu Ada pada saat saya menangi pasien itu Jadi pada saat saya ambil makhluk itu Dia ngomong Sebetulnya saya udah capek Dengan melakukan pekerjaan ini Gitu loh Cuman saya gak bisa Karena masih ada keterikatan Gitu loh Dengan dukunnya kan Berarti kan Sama keterikatan Jadi kalau orang sudah Tekan kontrak Kan harus selesai kontraknya gitu kan Sampai orang itu sakit Sampai orang itu Mungkin mati Kan itu kontraknya begitu Secara kontrak goib lah Gitu loh Nah Jadi saya bilang Ya sudah Kalau memang kamu sudah Gak mau lagi Menjadi makhluk Yang zolim Ya sekarang kamu jadi Harus menjadi Makhluk yang Baik dong Kamu adalah ciptaan Allah Saya juga Ciptaan Allah Allah yang menjadikan Saya seperti ini Dan Allah juga menjadikan Kamu seperti itu Walaupun berbeda Kamu goib Saya manusia Saya bilang gitu Saya gak tahu Harus gimana Ya sudah Coba Kalau memang kamu ingin menjadi baik Ya kamu harus kenal Allah dong Kamu kenal Allah enggak Enggak Ya sudah Kalau mau kenal Allah Ya kamu harus bersahadat Saya bilang Saya gak tahu Ya ikutin saya Kalau memang kamu mau Ya sudah Saya Mau ikutin Saya mau bersahadat Udah Ikutlah dia bersahadat Gimana Iya kok Saya merasa nyaman ya Ya sudah Sekarang kamu sudah Bagian Dari Makhluk-makhluk Yang Namanya Muslim nih Kamu sudah Islam Sudah kamu sekarang Ngumpul Bersama teman-teman kamu Yang Sudah Menjadi Muslim Sudah kamu cari Pasti kamu ketemu Sudah kamu berkelompok Dengan mereka Sudah Selesai Dia sudah gak balik lagi Ketempat asalnya Sudah menghilang begitu saja Selesai Sudah Dan di saat Dia sudah Tidak kembali lagi Ketempat asalnya Artinya Si onarnya ini Si dukunnya ini Merasa kehilangan dong Pasukan gue kemana nih Nah iya Nah di saat itu Artinya Bukan gak mungkin kan Secara goib Si dukun ini Mendatangi Mas Kunang Untuk melakukan Perhitungan Iya kalau mendatangi Secara 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 Apa Zohir ya kan Enggak Ya enggak lah Tetapi secara Goibnya kan Tadi sudah saya ceritakan ya Bahwa dia pasti datang Mungkin secara goib Atau kodamnya Yang Yang ada di dalam Diri dukunnya itu Yang marah ke saya Ikut campur urusan dia Kenapa harus bantu orang ini Ya saya jelaskan Secara keseluruhan Orang ini harus dibantu Karena orang ini Dalam posisi yang Tidak nyaman Tidak baik Ya harus saya Bikin normal dong Ya karena ada Makhluk Keseluruhan kamu Gitu Ya berarti Kalau Kalau menurut saya Begini Kalau dia pun ada Kodam Tapi berbuat jahat Kan kasihan juga Kodam dibawa-bawa Untuk jahat Mendingan pindah tuh Kodam ke orang yang baik Kan kodam itu Kalau menurut saya Mungkin kan pendamping Dari seseorang Kok mau sih Diajak jahat Kan zulim juga Akhirnya kodam Harusnya kan baik Paling tidak Si kodam Menasehati nih Si orangnya nih Ngapain sih Harus bikin jahat Ya kalau Kalau menurut saya Mungkin Kalau kodamnya Mau begitu juga Kan bisa Gitu Di saat Si dukunnya ini Tetap bersikras Dan dia marah Akhirnya Pernah gak sih Maaf ya Sambil melakukan penyerangan Secara goib ke Mas Unang Ya terkadang Ada kiriman-kiriman juga Ada ya Ada Saya cuman ngerasa Ada sesuatu nih Gitu loh Ada sesuatu Eh siapa nih Gitu loh Ada yang dateng Sesuatu Nah biasanya Kalau ada yang dateng gitu Leluhur-leluhur saya juga Akhirnya dateng juga tuh Ngejagain Suka ngasih tau Gitu loh Cucuku nih Ada Ada makhluk Hati-hati Kamu jangan tidur dulu Gitu Ngejagain Jadi ngasih tau Oh terima kasih Mbah Saya bilang Leluhur Sudah Sudah ngasih tau Gitu Jadi ada Ada alarm Gitu Yaudah pada saat dateng itu Saya tangkep deh Itu makhluk Lu ngapain Bikin gue gak bisa tidur Oh iya Saya dari sini Dari ini Gini-gini Disuruh ini Oh Yaudah Gini aja Udah nginep aja Disini dah Gak usah pulang Udah nginep aja Rumah Iya Kan ada tempatnya kan Disini ada nih Tuh Tempatnya Masukin disitu Masukin aja Ini mau berapa Makhluk juga Masuk Luar biasa Celengan Celengan ya Ini kan pipa rokok Ini sebetulnya Pipa rokok Antik ya Iya Ini rokok Dia yang beli ini Ini sebenarnya pipa rokok Gitu Jadi saya bikin pipa sendiri nih Tuh Mantep kan Mantep Berarti Emang sekaligus Bikin Kerajinan pipa ya Boleh tuh nanti Ada foto-fotonya mas Ada Ntar Ntar saya kirimin deh Fotonya ya Nah Buat lu yang Demen bandang rokok nih Kali aja ada yang cocok kan Iya Bisa hubungin langsung Ke kita aja ya Iya Yang ada batunya Pipa rokok Ada bat lakiknya 200 ribu Yang biasa aja Tapi unik Seratusan Tinggal mili Ntar ada Macem-macem Ntar fotonya Gue jembereng di ini ya Di pas terakhir Mas Unang Sekalian nih Sekalian lagi Mau nanya lagi nih Itu Selama menangani Kasus-kasus ini Apa Apa aja sih Yang menurut Mas Unang tuh Kasus Ibaratnya Non-medis yang unik Yang pernah Mas Unang tangani Yang unik Yang unik itu Apa ya Kalau masuk unik Saya bingung nih Tapi kalau masuk mengerikan Iya ada Iya boleh Di jalan Jalan raya Suka terjadi Kecelakaan Iya Banyak korban Mobil tabrakan Nabrak orang Mati Nabrak orang Cacat sumur hidup Tempatnya disitu-situ juga Oh yang disebut tempat angker Iya Misalnya tikungan angker Iya Jadi ada Saya Ke daerah Tertentu Nah itu Ada tikungan yang Tidak Terlampau tajam Tapi disitu Ada kejadian Ada yang mati Ketabrak Truck Itu Kemudian ada juga Kecelakaan juga disitu Selalu tempatnya disitu Gitu loh Nah saya tarik Dari rumah itu Saya coba Bertanya Kepada makhluk Yang saya tarik itu Kamu jenis makhluk apa Dia bilang Buto ijo Jenisnya buto ijo Iya Apa tugas kamu Tugas saya Bikin mati orang Oh Siapa yang nyuruh kamu Majikan saya Siapa majikan kamu Dikasih lah Disebutin tuh Sama dia Oh Gitu Oh Jadi ternyata Majikannya itu Memang Melakukan Pesugihan Tapi yang menjadi Korbannya adalah Orang Lain Bukan keluarganya Tumbalnya orang lain Tumbalnya orang lain Nah udahlah Akhirnya Ya mohon maaf Rebatin Waktu itu Saya buang ke laut Gitu Ya saya Minta izin juga lah Sama yang Jaga lautan lah Tolong titip Ini makhluk zolim Saya bilang Udah Saya kirim Masukin tuh Ke dasar lah Udah Alhamdulillah Sampai sekarang Kalau saya lewat situ Aman-aman saja Alhamdulillah Sudah gak ada kejadian Jadi itulah bahayanya Orang yang melakukan Pesugihan Dimana Gak tahu Tapi naruh Tumbalnya disitu Bisa begitu Bisa begitu Makanya ada tempat-tempat Yang mungkin Di sebuah tempat ini Kayak Ya maaf Yang sering makan korban Untuk tajakan Emen lah Gak dengar Gak dengar Gitu gitu ya Itu seperti itu Ya kalau Kalau misalkan Kita memahami Bahwa disitu Memang ada sering terjadi Kecelakaan Ya coba aja Berkomunikasi Dengan yang ada disitu Ya kita temuin aja dulu Minta izin Sama Sesepuh Goib yang ada disitu Pasti ada yang megang dong wilayah itu Atau leluhur Yang ada disitu Ya kita tanya Sebetulnya Ada kejadian apa sih Disini Sering terjadi Banyak makan korban Banyak orang Tabrakan mati Nanti Insya Allah Dia kan cerita Oh disini ada ini Ada itu Ada itu Karena ada begini Ada begitu Oh itu rupanya Kan ketemu tuh Gitu loh Bisa gak tuh Dibersihin Ya kalau memang Ada keilmuannya Untuk membersihkan itu Insya Allah Gitu loh Pindahin aja Kemana kek Gitu loh Makhluknya supaya Apa Supaya Jalan itu Jadi aman Kan gitu Berarti diurai dulu Iya Seperti apa Ditanyakan dulu Masalahnya gimana Betul Apapun segala perkara itu Kan harus Tahu dulu Kronologisnya Gak main asal Hantem kromo Gitu kan Gitu Jadi ada etika Gitu loh Bisa Ya walaupun Makhluk goib Kan juga Dia juga Bisa hormat juga Kalau kita baik Gitu loh Makanya kita Coba Berkomunikasi Dengan makhluk goib Emang bisa gak sih Selain Selain orang luar Yang Supaya jangan jadi korban Kan gitu loh Kan bisa Kita ngomong begitu Jangan orang luar Gak salah Gak apa Jadikan tumbal Gitu Itulah bahayanya Kalau Kalau Orang melakukan pesugian Itu kayak begitu Oke Dan ini Kalau Sorry Masih bicara konteks pesugian Pesugian itu Biasanya kan Kalau tadi itu Oke dia Ketumbulannya orang lain Tapi misalnya Ada sebuah keluarga Yang pesugian Misalnya Wah anak gue nih Perjanjian Misalnya lu ambil Tapi di tengah jalan Si orang tuanya ini Tiba-tiba Berubah pikiran Dia pengen memutus Ini pesugian Padahal dia Awalnya sudah Kejanjian Nah Kalau Contoh kasus seperti itu Itu mudah Masa unang tuh gimana Bisa gak itu diputus Nah yang kayak begitu sih Saya belum Belum Mengarah ke situ ya Belum pernah nemuin Belum pernah nemuin Bisa diputus atau tidak Gitu loh Tapi Memang Yang Selama ini Saya coba Untuk merambah ke situ Memang agak sulit sih Agak sulit ya Iya agak sulit Karena ini Perjanjiannya kan Luar biasa Jadi Gak bisa Ibaratnya kontrak Kita sudah Menandatangani kontrak Terus kita batalkan Gak bisa Yang bisa membatalkan Ya dia sendiri Sebetulnya Dia batalkan sendiri Cuman Ada efeknya Atau tidak Saya gak tau Iya Gitu Oke oke Dan Mungkin yang pernah Masuk undang tanganin Kasus Seperti apa sih Misalnya orang Pernah kena santet Atau Seperti apa Yang pernah masuk undang tanganin Seperti apa Iya kebanyakan Kebanyakan kayak tadi ya Orang dagang Ditutup Gitu loh Itu Itu sering Yang kayak begitu Yang saya tanganin Terus kemudian Kayak orang pacaran Masih remaja Si cowoknya Dibikin Kayak ada penyakit Apalah Gatel Apa gitu Nah terus kemudian Kayak dibikin linglung Sama sih Ternyata Begitu saya cek Ternyata sama pacarnya sendiri Pacarnya sakit hati Sakit hati Karena Dia udah gak mau lagi Sebetulnya Jadi dibikin Supaya ditetap Gitu loh Nah begitu Begitu di cek Ternyata Bapaknya orang bisa Bapaknya si perempuan Bapaknya si perempuan Gitu Ya yang saya tanganin Kan pertama ya Yang saya bersihin Si cowoknya dulu nih Si korbannya Saya bersihin-bersihin Semuanya Supaya tidak ada Saya putus tuh Hubungan-hubungan Energinya Supaya tidak ada Sambungannya lagi kan Terus saya bilang Udah ganti nomor Saya bilang Ganti nomor HP Biar tidak ada lagi Kamu dilacak Saya bilang Udah Kamu kan kalau sudah gak mau Ya sudah Putus aja Gak usah ada lagi Kalau ada pun di Facebook Segala macam Kamu hilangin semuanya Itu akan ngebantu proses Itu proses Penghilangan sihirnya Iya Udah gak ada hubungan koneksi Tidak ada koneksi lagi Jadi putus Jadi tidak ada lagi Apa ya Gitu Radiasi dari Energi itu sendiri Gitu Radiasinya Negatif kan bahaya Jadi Diputus aja udah Itu Semuanya Nah Kemudian Kita coba Saya coba itu Saya Ketemu langsung Sama itunya aja Bapaknya itu Bapaknya sih penemuan? Iya Secara goib lah Jadi saya tanya Ada apa sih Sebetulnya kamu ngebantu Anaknya Ya udahlah Macem-macem Ngomongin segala macem Ya agak galak juga sih Gitu Ya udahlah Jangan lah Udah kasihan Kalau orang udah gak cinta Udah gak kepengen Ya udah kan banyak laki-laki lain Saya bilang Gak harus dia Gitu loh Jangan Jangan disakitin lah Dia Saya bilang Kasian Kalau dia orang mampu Gitu loh Kalau dia orang gak mampu Ya kan kasihan juga Dia harus mengeluarkan biaya Buat perobat Sekala macem Ya Untungnya ketemu saya lah Alhamdulillah Kejodohan Cocok Sudah Ambil sih Sekarang Sekarang gak sehat Jadi Ada yang seperti itu Terus Ada lagi yang Ya kalau dibilang Tempat biangnya Apa ya Biangnya Membedi kali ya Satu rumah itu Bisa Bisa puluhan gitu Cipanya gimana Ya ada Kisru Rumah tangga ini Orang tuanya Dibikin Nurut Sama Pekerja yang ada disitu Kemudian Ya intinya kan uang Kan ibunya Udah tua Pensiunan Pensiunannya lumayan gede kan Nah bagaimana Supaya dikeluar uang Terus Ibunya gitu Maka dibikin Nurut aja Apa kata dia Atas pekerja ini Nah anaknya Cerita Gitu loh Bahwa Anaknya juga Mengalami hal Yang sama Itu dari Temen-temennya dulu Dikerjain juga Gitu Sampai usahanya Amruk Punya tujuh Tempat usaha Tutup semua Kan kasihan Nah jadi tinggal ada Satu Dia tempat usaha lagi Yang dia pertahankan Gitu loh Akhirnya saya ke kantornya Saya bersih-bersih semuanya Oh puluhan Yang anehnya Di dalam kulkas Itu ngumpul Kulkas Jadi Kulkas Itu isinya Begituan tuh Apa Goib Di setiap makanan Ada di bumbu Ada di apa Saya juga Baru ngalamin tuh Tapi kan Saya bilang tuh Ada yang kerja disitu ya Cowok itu Mas saya bilang coba Buka nih kulkas Kayaknya gak bener nih kulkas Dibuka tuh Eh bener Reflek aja tuh Saya ngambilin aja Cerita lah yang punya nih Iya bener pak Jadi saya Ada tamu nih Kan sudah mau Jadi nih Untuk tanda tangan Apa Perjanjian Itu loh Hari itu mengebu Lah saya suguhin Makanan minuman itu Dari kulkas Setelah minum itu Kok adem nih orang Gak mengebu Seperti yang pertama Akhirnya gak Gak jadi Batak Nah itu Nah itu kan aneh Menurut saya Tapi Kok Feeling saya kok Di dalam kulkas Ada apa Kenyambung tuh akhirnya Berarti dicampurkan Melalui makanan Betul Nah yang jaga kantor Disitu Itu Ada tiga makhluk Yang Memang ditaruh disitu Di bagian tangan Satu di Kepalanya Satu lagi Di bagian Badan Kan kalau orang Mau Mau Apa Bisnis Melalui Yang Orang kantor ini Pada saat Dia bersalaman Itu Makhluk itu Yang membatalkan Jadi Enggan Untuk Melakukan Usaha Kerjasama Itu Bisa Sampai Dengan Mudirat seperti itu Bisa Seperti itu Itu yang Saya alami Nah udahlah Harus dibersihkan Gitu Gitu Berarti Metode Pembersihan itu Macam-macam ya Iya Dan mereka pun Ibuatnya Metode Sihir itu Juga Medianya Bisa berbagai macam Bisa Macam-macam Yang Yang Dijadikan Pekerja itu Kan Ya mohon maaf Nih Ya ada Iblis Terus Ada Butoh Ijo Ada Gondoruo Ada Pocong Ada Kuntilanak Ada Siluman Ya udah Ya dipekerjakan Yang model-model Begitu aja Itu Ya namanya Makhluk lagi Nganggur Diam Biar kan Ada yang Ngoling nih Ada tugas nih Kerja Kerja gorongan ya Gorongan ya Girang Itu makhluk Jadi yang jahat siapa Kan manusianya juga Karena apa Itu tadi Dengki Sirik Gitu loh Dengan apa Dengan kemajuan orang Dagangannya sama Merasa Kesaing Dia Pergitu Iya kan Supaya apa Nih Tutup lah Gak keliatan tuh Gue ke warung Lo tutup Nah Itu Banyak kan Kejadian kayak begitu Bener Ah Enggak Buka Tutup Hampir ribu tuh Temen Iya Orang tutup Gue lewat Tadi Buka Enggak Ada ngalangin Pasti banyak Kejadian kayak gitu Iya kan Gitu Ya itu yang Ya masalah-masalah Kayak begitu lah Kebanyakan Yaitu tadi Bahwa Sebetulnya gini Kita Gimana supaya Menjadi orang baik Nih Saya Memberi contoh Ada orang yang Tidak suka dengan Saya Gitu loh Saya tahu Saya tahu nih Orang Kemudian Ya Allah Saya Hadiahkan Untuk si A Yang Zolim Kepada Saya Saya Hadiahkan Al-Fatihah Udah tuh Saya baca Al-Fatihah Saya kirimkan Ke dia Gak lama itu Leluhurnya Dia dateng Bapak Terima kasih ya Cucu saya Sudah didoakan Akhirnya Apa Jadi baik Jadi baik Beberapa bulan Baik Tapi memang Dasar sifatnya Jahat Jahat lagi Bingung saya Gitu ya Iya Aduh Mau gimana Ini Ya udah Basar sifatnya Jahat Ya udah Padahal Dikirim Al-Fatihah Tapi beberapa Bulan itu Anteng Gak ada Gak ada yang Aneh-aneh Gak ada Belum lama Kemarin Tiba-tiba Ada Eh buset Ada yang dateng Lagi Gitu Mau ngapain Ini Jadi supaya Menghalangi Agar Gak ada Orang yang dateng Berobat ke saya Jadi dihalangi Itu di jalan Gitu Kan lucu Gitu Ya karena kan Ya Alhamdulillah lah Ada Yang dateng Gitu Ketempat Gitu loh Ya kalau Misalkan Saya lagi ada Mau keluar Ya udah Saya ketempat Ibu deh Saya ketempat Bapak deh Ke lokasi Akan lebih enak lagi Itu saya Menenganinnya Gitu Jadi ibu bisa Lihat langsung Bapak bisa Lihat langsung Bagaimana Cara saya menengani Gitu Proses pembersihan Nah Mas Unang Saya kan sebagai orang awam Nih ya Gak ngerti Gini-ginian Saya pengen nanya Kalau di Yang saya tahu Di Pulau Jawa itu Hampir semua Yang namanya Maaf ya Mungkin salah Itu Baik yang namanya Pesugihan Baik yang namanya Itu Muja Atau apapun itu Bahkan mereka Ngeses saja Ujung-ujungnya Keseorang perempuan Yang berdomisiri Di Laut Selatan Mas Unang Mungkin paham Yang saya maksud Cuma mungkin Maksud saya ini Kita samakan dulu nih Yang saya mengerti adalah Itu Ada yang bilang Itu Nyiroro Kidul Tapi ada yang bilang Itu Ibu Ratu Itu perbedaannya apa sih Mas Unang Saya gak ngerti deh Bener-bener Karena bener-bener Ada yang bilang Si Ibu Ratu Ini baik Atau Si Nyiroro Kidul Ini baik Terus Seperti apa itu Ya Pak Unang tahu Tentang Laut Selatan itu Dan Si Wanita berselendang hijau Ini Apa sih Dia itu Apa sih Ya sama Saya juga Sebetulnya Awam juga Ini Kalau Kalau Kehadiran Kehadiran itu Pernah Ada kehadiran Yang namanya Nyai Roro Kidul Pernah ada Kehadiran Gitu loh Terus Kemudian juga Ada pernah Kehadiran Lagi Yang Yang Namanya Ibu Ratu Ibu Ratu Kidul Nah Saya juga Enggak Enggak Bisa memahami Itu Sebetulnya Jadi ada Dua Kehadiran Gitu Ada yang Ibu Ratu Ada yang Nyai Roro Dan ini Bisa dibilang Dua entitas Yang berbeda Mungkin Kemungkinan Gitu loh Ya kemungkinan Karena begini Dunia ini kan Luas Allah Maha kuasa Maka Allah Memberikan kuasa Kepada Makhluk Ciptaannya Yang Mampu Untuk Menjaga Alam Semesta Kalau Menurut Persib Saya Itu Gitu loh Sama Kayak Di Pemerintahan Yang Diberikan Kuasa Oleh Persiden Siapa Untuk Dimana Ditempatkan Dimana Jadi Kayak Begitu Kalau Persepsi Saya Oke Jadi Diberi kuasa Untuk Menjaga Lautan Ini Siapa Wilayah Itu Siapa Menjaga Gunung Siapa Ya semuanya Ada yang Jaga Sebetulnya Itu atas Kuasa Dari Perintahnya Allah Yang Memberi Kuasa Karena Allah Maha Kuasa Kan Terlepas Terlepas Makhluk Ini Kunjungnya Akan Menjadi Baik Atau Enggak Itu Memang Dia Dikasih Kemampuan Untuk Seperti Itu Oh Gitu Kalau Misalnya Kan Jadi Gini Kalau Yang Hadir Ke Saya Itu Dia Justru Malah Malah Mendoakan Tanpa Kita Minta Semoga Kamu Dimudahkan Rejekinya Dimudahkan Segala Urusan Justru Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti Yang datang Ini Positif Ya Iya Jadi Jadi Gitu Jadi Kadang-kadang Saya itu Diberikan Kayak Semacam Bojangan Walaupun Singkat Jadi Singkatnya Tetaplah Kamu Menjadi Orang Yang Bermanfaat Untuk Banyak Orang Jagalah Keilmuan Jangan Disalah Gunakan Gitu Nah Kadang-kadang Singkat-singkat Itu kan Luar biasa Gitu Jadi Mudah Dipahamin Gitu Nah Itu yang Menurut saya Ya Sangat Sangat Beruntung Sangat Bangga Saya Didoakan Sama Beliau Beliau Jadi Saya tidak Menganggap Sesuatu Yang Bagaimana Tidak Ya Semua Makhluk Ciptaan Allah Kalau memang Itu sudah Menjadi Kuasa Allah Yaudah Makhluk Itu Berarti Kan Baik Kan Tinggal Persepsi Kita Gitu Kalau Kita Kepengen Kayak Medadak Ya Pesugihan Instan Cuman Ada dampak Tapi Kalau Mau berusaha Dijana Allah Atas Rida Allah Memang Ada Proses Kan Itu Diuji Kesabarannya Diuji Ikhlasannya Gitu Nah Mampu Nggak Dengan Jalan Halal Gitu Gitu Tinggal Pilih Kok Pilihan Itu Ada Mau ikut Iblis Apa Mau ikut Allah Kan Begitu Iya Iya Oke Mas Unang Juga kan Butuh Sabaran Ibaratnya Mas Unang Sekarang Kayak tadi Bikin Pipa Pipa rokok Iya Pipa rokok Iya Tadi Ada dua Mas Unang Ini pipa Ini benar-benar Bikin sendiri Ini 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 bikin Ini saya dapet Kayu Dari Lokasi Shooting Jadi Saya kupas Kulitnya Sudah menyerupai Ada dua Wajah Gitu Antik ya Antik Ada tiga Ini ada kepala anjing Bagaimana di sini Kecil Ini Ini yang ini Hidung Iya kan Kayak kepala anjing Jadi ada tiga Ada tiga Jadi saya Coba saya bikin Pipa Eh unik juga Gitu Jadi manfaat juga Ini buat tabungan Tabungan goib Yang jolim Tapi Berarti memang Apa Makhluk-makhluk Yang Ibadah sifatnya Mengganggu itu Bisa Dikurung Di sebuah tempat Supaya Dianak 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 Dulu kan Ada yang Dimasukin Ke botol Dulu kan Gitu Iya kan Kita kembali lagi Bahwa Sebetulnya Kita tidak Menyiksa dia Gitu Jadi disini juga Ibaratnya Dia ngumpul Di suatu tempat Gitu loh Sementara Di kayu ini sendiri Di tongkat ini sendiri Sudah ada goibnya Yang memberikan Ya kalau kita bilang Ya kalau kita tanya Ini mahluk-mahluk yang disini Lagi pada ngapain Lah ini diajarkan Untuk menjadi baik Sama yang ada di Dalam tongkat ini Sebelumnya Gitu Nah pada saat dimasukin Ya kalau kita bilang Dimasukin Sekolahan dah Gitu Dinasihatin Udah Jangan ganggu Nanti Ada saat Waktunya Saya Tergerak nih Batin saya Hah Saya keluarin deh Saya lepasin Dan disaat Dilepaskan itu Apa ada jaminan Dia gak akan Mereka lagi menyakiti Yang sebelumnya Ya biasanya Saya kirim keluar Oh gitu loh Iya Biar jalan-jalan Seru gitu Ke Eropa Ke Eropa Iya Seru kan Oh gitu Iya kamu harus Jalan-jalan Menikmati suasana baru Disana Iya kan Saya gak sebutin Negaranya Bacaropas Ntar Ditelepaskan Maksudnya Bicara 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 Kamu siapa Masuk Tanpa Izin Ini saya Gak tau nih Ada yang nyimpen Cepet banget Katanya Gitu Gitu Berarti Ini ya Maksudnya Emang Dari para penonton itu Ada yang Punya Gangguan Misalnya Ya mungkin Udah Kiriman yang sudah bertahun-tahun Yang Begitu berupa penyakit Ataupun Yang ibaratnya ngerasa Buka usaha Misalnya kayak saya Ada usaha makanan Tapi tiba-tiba ada hal-hal aneh Yang Kayaknya gak mungkin Dilogikain Tapi terjadi Kayak misalnya gitu Masakan nasi dari setengah 6 pagi Sampai jam 11 Tuh koki saya gak kelar Itu kan Udah anak itu Kemungkinan bisa dicek ya Kalaupun Kalaupun memang ada Pasti harus tahu Kalaupun memang gak Juga akan ketahuan ya Betul Kalau bersih ya bersih Gak ada apa-apa Oh gitu ya Kalau Gak ada reaksi sayanya Biasanya Kalau memang ini kosong Gak ada apa-apa Saya gak ada reaksi Tapi kalau ada sesuatu Ya saya Tiba-tiba Nengok aja Begini gitu Berarti ada sesuatu Disitu Lalu reaksi secara Gak sadar Saya ngomong gitu Nyeletuk aja gitu Nyeletuk aja Kamu ngapain disitu Gak gitu Gak usah gede-gede Kecil 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 Udah kecil Capek gue nengaknya begini Begini kan enak Nah lu kecil Sekarang gue yang kesini Lu nengak ke gue Iya asik Mantep dong Udah jadi kecil Makanya Oh makhluk yang begitu besar Kenapa ada bersarang di tubuh kita Di titik yang Paling rawan Dia bisa Kecil Sekecil-kecilnya Untuk apa Masuk ke dalam Tubuh kita yang Kan gak mungkin masuk Segede begitu Ke dalam Enggak Kecil dia Gitu Nah itu bahaya Itu yang Kalau Sama dokter Wah ini mah Harus minum obat Ini ibu Ini sakitnya ini Nah itu sebetulnya Kayak begitu Jadi Menyaruh dia Menyaruh Ke Seperti Penyakit medis Karena dia menyerang Titik-titik yang terlemah Iya Misalnya lambung Dinyirang Nyerangnya ke lambung Nah padahal Kalau Dicek secara Medis Dia udah minum obat Tapi kok Kok masih Kambuh terus Kenapa Coba dicek Non medis Iya Siapa tau Kedapatan itu Dan kalau diangkatkan Insyaallah Agak ringan Gitu Ya walaupun minum obat Insyaallah Obatnya manjur Gitu Kan gini Ini minum obat gak Jadi obatnya Yang disalahin kan Obatnya Disalahin Wah dokternya gak cocok nih Disalahin dokternya Kan begitu Jadi sebelum mengambil Langkah menyalahkan itu Coba cek dulu Gitu Ke Ya orang yang Ahli Udah gitu aja Nah mas Unang Semisalnya nih Di antara para penonton kan Pasti banyak juga yang punya masalah ya Mungkin Salah satunya Seperti yang kita Seperti tadi Dan ingin ternyata Baik itu Sekilal konsultasi Atau Pengen mas Unang datang Untuk melihat sendiri Itu gimana caranya mas Unang Untuk menghubungi mas Unang ini Ya kalau saya sih Mendoakan Supaya netizen ini Jangan punya masalah Iya bener Bener gak Iya Saya doakan Insya Allah Amin Amin Jadi Kalau gak punya masalah kan Aman Nyaman Iya kan Gitu Saya sih mendoakan itu Ya namanya Manusia diuji lagi Bagaimana untuk Mencapai tingkat Untuk menjadi orang yang baik Baik aja tidak cukup Gitu loh Jadi Harus menjadi Lebih baik Gitu loh Lebih baik Naik lagi Sangat baik Terbaik Nah itu Jadi menuju kesempurnaan Dalam manusia Sebetulnya Itu aja Sehingga kalau udah Menemukan Kesempurnaan Ya berarti kan sudah Menemukan jati dirinya Gitu loh Kalau sudah menemukan jati diri Kita sudah tidak lagi Sujun kepada siapapun Betul Gak ada lagi rasa benci Gak ada lagi rasa amarah Gitu loh Jadi hanya kedekatan Kita sama Allah aja Gitu Itu Udah nikmat banget Nyaman banget Gitu Ya kalaupun memang ada Mau Coba berkonsultasi Ya Monggo Nanti nomor ada di Mas apa Arti Iya Gitu Silahkan aja Insya Allah saya bantu Saya tidak ingin Memberatkan Orang yang mempunyai Masalah Kalau itu memang sudah Sudah di Warning Gitu loh Gitu Jadi Gak boleh Menaripkan Kepada orang yang sakit Kan kasihan juga Kalau dia punya Kalau dia gak punya Yang dia mau memberikan kan Itu artinya rejeki Buat mas unang kan Ya yang penting Keikhlas aja Saya gak meminta Tapi kalau Memang mau memberi Ya saya terima Kan begitu Itu saja Kalau jauh Ya saya gak ada kendaraan Kalau misalnya jauh di luar kota Ya saya cuman Minta Tolong Dikasih transport aja Atau dijemput lah Atau dijemput Gitu aja Kasih transport Untuk menuju ke lokasi Itu aja Oke oke Jadi Mas unang pada prinsipnya sih Insya Allah siap membantu ya Siap Insya Allah Ya karena saya juga Itu tadi bahwa Gak enak Kalau orang Sakit gak wajar itu Gak enak Gitu loh Itu aja Sehari aja Ngerasain gak enak Apalagi tahunan Gitu loh Nah itu yang saya rasakan Kayak gitu Makanya Saya Ya itu tadi Bahwa ada amanah Yang Allah berikan kepada saya Melalui keilmuan Yang diberikan Allah itu Ya untuk Membantu Untuk Ya itu tadi Memberikan kebaikan Kepada orang yang Terkena masalah Tidak Lazim Gitu Oke Ini dia salah satu ya Apa yang tadi sudah diures oleh Mas unang Tentang apa dan bagaimana Gangguin boib itu bisa Bisa berjalan Dan mudah-mudahan disini Ada manfaat yang bisa kita ambil Dan walaupun ada Yang gak Gak sesuai dengan apa yang Para pemirsa ini nonton Ya silahkan Dikip aja Jadi kita coba ngasih Apa yang Apa yang positif ya Iya Apa yang tidak sesuai ya Iya Kan Setiap Masing-masing Setiap orang kan punya persepsi berbeda Betul Yang tidak sepaham ya Ya Monggo Yang sepaham ya Monggo Jadi saling mengagai aja Gak harus saling hujat Karena kita Ibatnya buat podcast ini tuh Sebagai Salah satu Edukasi Edukasi Pembelajaran Karena ini Berdasarkan dari pengalaman Mas unang pribadi Dimana Sakitnya Merasakan Sesuatu yang Sifatnya dibuat oleh orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton